selamat menikmati dan insyaallah hari ini kita akan membahas episode ke 13 dari session pertama film Sultan Abdul Hamidhan sebelumnya admin mohon maaf kepada teman-teman sekalian karena sudah lebih sepekan admin tidak upload video terbaru disebabkan karena adanya kesibukan baik itu kesibukan ujian di kampus begitu juga dengan pekerjaan akan tetapi masyaallah admin melihat kesemangatan dari teman-teman sekalian nantikan video-video terbaru dari channel ini membuat admin semakin bersemangat terima kasih kepada kalian semua jazakumullahu khairan doakan admin semoga senantiasa sehat dan istiqamah dalam menyebarkan hamasa dan kecintaan terhadap islam di dalam hati setiap muslim baiklah tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke filmnya akan tetapi sebelum kita masuk ke episode 13 dari session pertama film Sultan Abdul Hamidhan langkah baiknya kita saksikan terlebih dahulu cuplikan dari episode ke-12 yang lalu mungkin ada beberapa pertanyaan di benak kita yang nanti insyaallah jawabannya akan ada di episode 13 session pertama film Sultan Abdul Hamidhan yang pertama bagaimana nasib Omar Effendi yang terkubur dalam tanah karena terowongannya runtuh dan yang kedua bagaimana hasil dari upaya Hiram untuk membuka berangkas Bank Osmani dan yang ketiga apa yang sebenarnya dilakukan oleh Basil Jaharob dan Theodor Herzl mengapa mereka bisa menukar Patrick Effendi yang berada di dalam kereta kuda tersebut dan yang terakhir apa sebenarnya langkah dari Sultan Abdul Hamidhan untuk menghentikan semua kerusuhan ini episode kali ini diawali dengan penampakan Sultan Abdul Hamidhan bersama dengan Tahsin Pasha sedang berjalan menuju ruang utama pada saat itu Sultan Abdul Hamidhan belum mengetahui apa yang terjadi terhadap Omar Effendi maka Sultan Abdul Hamidhan memerintahkan kepada Tahsin Pasha untuk memanggil Sokutul Osman yaitu prajurit yang telah diperintahkan oleh Sultan untuk menjaga dan menemani Omar Effendi kemanapun dia pergi agar Sokutul Osman menghadap kepada Sultan Abdul Hamidhan di samping itu terlihat Mahmud Pasha bersama dengan Zaharob Effendi sangat bahagia sangat senang mendengarkan berita kematian Omar Effendi yang telah tertanam di bawah reruntuhan terowongan yang telah diledakkan oleh anggota Zaharob Effendi setelah dipanggil kemudian Sokutul Osman pun datang menghadap kepada Sultan Abdul Hamidhan dia datang dengan wajah yang sangat lesu dan tubuh yang acak-acakan terus mendekat menuju Sultan Abdul Hamidhan sambil mengatakan Wahai Sultanku kami telah gagal Wahai Sultanku ketika kami berada di dalam terowongan tersebut kami mengeluarkan tanah dan Omar Effendi tertinggal di dalamnya tiba-tiba terjadi sebuah ledakan dan membuat Omar Effendi terperangkap di bawah tanah Wahai Sultanku Omar Effendi telah syahid dia telah meninggalkan kita semua lantas mendengar itu semua Sultan Abdul Hamidhan pun marah dicampur dengan sedih dan mengatakan kalau Omar Effendi syahid mengapa kau masih berada di sini bukankah kami memerintahkan kepadamu untuk senantiasa berada di samping Omar Effendi baik dia dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati sekarang pergilah engkau gali dan cari tahu di mana keberadaan dari Omar Effendi sementara itu setelah melakukan perbincangan yang panjang bersama dengan Zaharob Effendi Mahmud Pasha pun beranjak untuk pulang setelah Mahmud Pasha pulang Theodor Herzl menunjukkan sebuah foto kepada Zaharob Effendi yang di dalam foto itu terlihat mayat dari Patrick Effendi yang sudah terbakar lantas Zaharob Effendi pun mengatakan bagaimana kalau ini kita publikasikan ke surat kabar maka ini akan membuat orang-orang Armenia semakin marah ditambah lagi kita harus membuat sebuah pernyataan dari seorang Pasha bahwa saya negara akan menghentikan mereka semua kalau mereka turun ke jalanan kalau mereka membuat kerusuhan negara tidak akan segan-segan untuk membasmi dan menghancurkan mereka semua dengan menurunkan para jurid yang bersenjata kemudian Theodor Herzl mengatakan kita harus menuliskan nama Pasha tersebut Zaharob Effendi pun mengatakan kita akan menuliskan nama Mahmud Pasha kemudian Herzl kembali menjawab ini sama saja kita mengkhianati Mahmud Pasha dengan memberikannya kepada Sultan Abdul Hamid Han lalu Zaharob mengatakan kita tidak mengkhianati Mahmud Pasha akan tetapi kita menjual Mahmud Pasha kepada Sultan Abdul Hamid Han sehingga nanti Mahmud Pasha akan paham tidak ada tempat yang paling aman untuk berlindung selain bersama kita dan pada akhirnya Mahmud Pasha akan merada di pihak kita secara utuh kemudian scene berpindah ke ruang rahasia terlihat Tahsin Pasha sedang bersama dengan Sultan Abdul Hamid Han pada saat itu Tahsin Pasha mengungkapkan kegelisahan hatinya dia mengatakan wahai Sultanku seluruh berita yang datang kepada kita membuat hatiku merasa sakit kita mendengar bahwasannya orang-orang Armenia sedang melakukan kerusuhan mereka mengambil hak orang-orang Muslim dan merenggut kedamaian mereka di lain sisi ada para Sandra di dalam Beng Osmani dan kemudian kita baru saja mendapatkan kabar anak kita Omar Refendi telah meninggal dunia kalau dia sudah meninggal dunia berarti nama-nama saudara India kita yang ada di dalam berangkas tersebut akan jatuh ke tangan musuh dan mereka akan membunuh mereka semua wahai Sultanku mengapa mereka tidak berhenti untuk membunuh mengapa mereka begitu senang membunuh orang-orang kemudian Sultan Abdul Hamid Han mengatakan wahai Pasha mereka tidak akan pernah berhenti apakah cobaan terhadap Nabi Musa AS berhenti ketika dia sudah menangani dan menenggelamkan Firaun apakah cobaan telah berhenti ketika Nabi Isa telah disalib tentu tidak begitu juga lah dengan kita kita adalah cahaya dunia kita adalah prajurit Rasulullah SAW dan kita tidak akan pernah berhenti untuk senantiasa menyebarkan cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia kemudian Tahsin Pasha pun menangis melihat Tahsin Pasha menangis Sultan Abdul Hamid Han mengambil sebuah buku dan mengatakan kepada Tahsin Pasha wahai Pasha jangan tangisi kematian tapi tangisilah ketika hatimu tidak merasa menyesal di saat kau berbuat dosa dan hatimu tidak merasa bahagia di saat kau beribadah pada saat itu sebenarnya engkau telah mati sebelum kematian itu telah datang kemudian Sultan Abdul Hamid Han memberikan buku tersebut dan memerintahkan kepadanya untuk membaca buku tersebut sambil duduk Sultan Abdul Hamid Han memajamkan matanya dan mendengarkan bacaan dari Tahsin Pasha isi buku itu sangat menarik menurut admin maka admin akan membacakan kepada teman-teman sekalian wahai manusia kau harus mati sebelum kematian itu datang kepadamu semua yang kau lakukan semua yang kau makan semua yang kau pakai semua yang kau usahakan dan semua yang kau keluarkan akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT wahai pecinta dunia wahai pecinta harta wahai pecinta uang wahai pecinta kuasa ketahuilah bahwasannya dunia yang kau kejar akan meninggalkanmu semua yang kau cintai akan meninggalkanmu mungkin kematian akan terjadi hari ini dan itu akan menjadi dinding penghalang bagimu terhadap hal-hal yang kau cintai dan terhadap orang-orang yang kau cintai bahkan istri yang kau cintai akan meninggalkanmu bahkan anak yang kau cintai akan meninggalkanmu maka apakah engkau masih terus berambisi terhadap dunia yang fana ini sementara akhirat yang kekal selamanya kehidupan yang sebenarnya telah berada di depan matamu dengarkanlah suara galian kubur yang telah disiapkan untukmu dan kelak kau akan masuk ke dalamnya maka ambisi duniawi yang selama ini kau fikirkan sehingga kau lupa untuk beribadah kepada Tuhanmu akan hilang dan putus dan itu semua akan meninggalkanmu kemudian setelah itu kita melihat alam bawah sadar dari Sultan Abdul Hamid Han pada saat itu Sultan Abdul Hamid Han sedang menggali tanah setelah selesai kemudian Sultan berteriak dan memanggil nama Omar Effendi sambil mengatakan bangunlah wahai Omar setelah meneriakan itu ternyata teriakan Sultan Abdul Hamid Han sampai ke telinga Omar Effendi dan membuat Omar Effendi terbangun dan ternyata Omar Effendi belum mati hanya pingsan untuk sementara waktu setelah mengira Sultan Abdul Hamid Han sudah tidur Tahsin Pasha menutup bukunya dan ingin mengembalikan ke tempat semula tiba-tiba Sultan Abdul Hamid Han mengatakan saya tidak tidur wahai Pasha saya merasakan dengan izin Allah Omar Effendi masih hidup kemudian Tahsin Pasha mengatakan bagaimana bisa wahai Sultanku mereka mengatakan Omar Effendi terperangkap di bawah tanah kemudian Sultan mengatakan coba pikirkan wahai Pasha kalau seandainya engkau telah ditanam hari ini engkau telah dikuburkan hari ini orang-orang mengatakan kau telah mati akan tetapi sebenarnya kau tidak mati kau baru saja masuk ke pintu kehidupan yang kekal abadi pintu kehidupan yang sebenarnya ingatlah wahai Pasha ketika seorang petani memasukkan benih ke dalam tanah menanam benih ke dalam tanah apakah benih itu akan mati tentu benih itu akan subur hidup dan mekar begitu juga lah dengan manusia ketika dia ditanam sebenarnya dia sedang memulai kehidupan yang sebenarnya maka mendengar itu semua Tahsin Pasha pun merasa tenang dan tersenyum sambil mengatakan kepada Sultan Abdul Hamid Han wahai Sultanku apa yang harus kita lakukan Sultan mengatakan perintahkan para prajurit untuk mencari keberadaan Omar Effendi dan kita akan melanjutkan ekspedisi London kita terhadap Ratu Inggris insya Allah matahari akan terbit dan ekspedisi London kita akan berhasil di lain sisi terlihat Ratu Inggris yang sedang tertidur relap kemudian datanglah para pelayannya membawakan sarapan pagi membukakan jendela kemudian berusaha membangunkan Ratu Inggris akan tetapi ternyata Ratu Inggris tidak kunjung bangun dan membuat mereka semua merasa panik kemudian kemudian scene kembali ke istana terlihat Tahsin Pasha membawakan informasi kepada Sultan Abdul Hamid Han bahwasannya kapal Inggris dan kapal Rusia sudah bersiap-siap di Laut Hitam untuk melakukan serangan kepada Turki Usmani karena dianggap tidak mampu menjaga stabilitas negara akan tetapi Tahsin Pasha merasa heran wahai Sultanku dengan begitu banyaknya masalah mengapa engkau masih terlihat begitu tenang apa yang akan kita lakukan kemudian Sultan Abdul Hamid Han mengatakan hari ini Ratu Inggris tidak terbangun mata-mata kita yang ada di istana Inggris telah memasukkan ramuan ke dalam obat insomnia milik Ratu yang hal itu membuat Ratu tidak bangun sampai hari ini dan jangan lupa wahai Pasha surat kabar yang telah kita buat supaya dipublikasikan sampai ke Inggris mendengar itu semua Tahsin Pasha pun tersenyum dan paham karena di dalam surat kabar tersebut tertulis bahwasannya ada sebuah toko obat yang bernama Pahitat atau Istanbul yang menjual obat yang dibutuhkan oleh Ratu sehingga dengan begitu orang Inggris akan meminta bantuan kepada Sultan Abdul Hamid Han untuk menyelamatkan Ratu mereka sementara itu Omar Effendi yang telah bangun dari pingsannya melanjutkan penggalian hingga sampai akhirnya Omar Effendi menemukan tembok dari Beng Osmani dan tembok tersebut menuju berangkas Beng Osmani kemudian scene berpindah terlihat orang-orang Armenia sudah turun ke jalan karena mereka terprovokasi oleh surat kabar yang diterbitkan oleh Theodor Herzl memperlihatkan foto jenazah palsu dari Patrick Effendi yang sudah terbakar dan kemudian ditambah lagi dengan statement Mahmud Pasha mengatakan kalau seandainya orang Armenia turun ke jalan dan melakukan perbuatan yang tidak baik negara akan turun tangan dan membasmiu mereka semua dengan menurunkan seluruh prajurit yang bersenjata hal itu sontak membuat orang-orang Armenia merasa marah dan mereka berdemonstrasi turun ke jalan dan melakukan kerusakan dimana-mana disamping itu Sultan Abdul Hamid Han sedang mengumpulkan para Pasha pada saat itu Wazir Agung Pasha membacakan beberapa berita yang beredar saat ini dimana orang-orang Armenia sudah marah dan kesal dengan pemerintahan kita karena foto dari Patrick Effendi yang sudah dibunuh dan terbakar tersebar kemana-mana lalu disambung lagi dengan Pasha yang lainnya Wahai Sultanku Rusia sudah mengatakan mereka tidak akan tinggal diam dengan peristiwa ini kemudian Sultan Abdul Hamid Han memerintahkan kepada Tahsin Pasha untuk mengambil surat kabar tersebut ketika Sultan membaca surat kabarnya Sultan dikejutkan dengan penampakan foto dari Mahmud Pasha dan statement yang dia ucapkan bahwa saya negara akan menindak orang-orang Armenia yang turun ke jalan dan tidak akan memberikan belas kasihan kepada mereka dengan menurunkan para prajurit yang bersenjata setelah membaca itu Sultan Abdul Hamid Han pun marah memukul meja mengatakan kepada Mahmud Pasha apa yang telah kau lakukan ini wahai Pasha ketika kami berusaha untuk meredam semua kerusuhan ini kau malah membuat kerusuhan lantas Sultan pun menyuruh seluruh Pasha untuk keluar kecuali Mahmud Pasha dan menanyakan langsung kepada Mahmud Pasha tentang apa yang telah dia perbuat tersebut kemudian Mahmud Pasha menyangkal Wahai Sultanku Wallahi Billahi aku tidak pernah menyebutkan itu aku tidak pernah mempublikasikan itu ini semua adalah fitnah, ini semua adalah jebakan dari musuh-musuh kita kemudian Sultan mengatakan sekarang kau harus memanggil semua awak media panggil mereka ke istana dan kau harus mengklarifikasi tentang statementmu ini supaya masyarakat bisa tenang dan memahami apa yang sebenarnya terjadi kemudian scene berpindah ke istana Ratu Inggris terlihat para petinggi negara Inggris sedang berbincang-bincang salah satu di antara mereka mengatakan apa yang harus kita lakukan ketika Ratu Inggris seandainya meninggal dunia maka yang lain mengatakan kita harus bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa terhadap Ratu sehingga negara Inggris tidak terlihat lemah dan tidak membuat negara-negara yang kita jajah menjadi memberontak terhadap negara Inggris tak lama setelah itu datanglah salah seorang dari petinggi Inggris juga membawa surat kabar dan menunjukkan kepada mereka tentang sebuah toko yang bernama Paitat atau Istanbul yang menyediakan obat yang diperlukan oleh Ratu hari ini kemudian dia menyimpulkan bahwasannya yang membuat Ratu tertidur sampai hari ini adalah Abdul Hamid dan semua ilmuwan yang kita miliki di Inggris begitu juga ilmuwan yang ada di dunia sudah putus asa sudah menyerah dengan obat yang diperlukan oleh Ratu kita hari ini dan hanya Abdul Hamid lah yang memiliki obat itu dan dialah yang bisa membangunkan Ratu kita hari ini maka kita tidak bisa melawan Abdul Hamid hari ini karena nyawa Ratu kita berada di tangannya tentu kita sekarang harus bernegosiasi dengan Abdul Hamid Masya Allah inilah kecerdasan dari Sultan Abdul Hamid Han disamping beliau adalah politikus yang hebat beliau memiliki kecerdasan di bidang kedokteran dan dia mengetahui dengan baik rahasia-rahasia dari musuhnya kemudian scene berpindah ke istana terlihat sahabah hatin efendi bertemu dengan Mahmud Pasha pada saat itu sahabah hatin efendi membawa informasi bahwa saya Sultan Abdul Hamid Han akan mengirim sehjadi Abdul Qadir efendi untuk meredam dan menenangkan orang-orang Armenia yang sedang berdemo maka mendengar hal itu yang sebelumnya Mahmud Pasha merasa putus asa karena dia sudah dikhianati oleh temannya yaitu Basil Caharob mendapatkan ide baru dia mengatakan kepada sahabah hatin efendi aku akan menjalankan rencanaku yang baru maka kau harus meyakinkan sehjadi Abdul Qadir efendi untuk berangkat ke sana dan selebihnya serahkan kepadaku sementara itu Sultan Abdul Hamid Han sedang bertemu dengan Kamaluddin Pasha pada saat itu Kamaluddin Pasha mengatakan wahai sultanku aku menjadi bingung bagaimana ini bisa terjadi bagaimana bisa patrik efendi terbunuh dan terbakar sementara prajurit sangat ketat dalam mengawalnya tiba-tiba Sultan Abdul Hamid Han yang sedang melihat foto mayat dari patrik efendi mengatakan dia masih hidup patrik efendi masih hidup bagaimana bisa wahai sultanku kata tahsin pasha maka sultan mengatakan di jarinya tidak ada cincin patrik karena kemarin cincinnya tidak bisa dilepas maka kalau seandainya ini adalah mayatnya cincin tersebut pasti akan tetap berada di jarinya ini adalah sebuah konspirasi mereka melakukan konspirasi agar orang-orang Armenia menjadi terpancing dan menyerang negara kemudian Kamaluddin mengatakan apa yang harus kita lakukan wahai sultanku kita akan mencari tahu di mana keberadaan patrik Armenia ini dan kita akan mengungkapkan bahwasannya ini adalah konspirasi yang dibuat oleh musuh negara akan tetapi itu tidak cukup untuk meredam kemarahan orang Armenia kita perlu menghadirkan negara kepada mereka agar mereka merasa negara hadir di tengah-tengah rakyat Armenia kemudian sultan memerintahkan kepada tahsin pasha untuk memanggil patrik Yunani dan mengatakan kita akan memulai permainan untuk mengungkap konspirasi ini disamping itu kedutaan besar Inggris mendapatkan kabar dari istana ratu Inggris kemudian Sarah Hedia bertanya apa yang terjadi apakah itu masalah negaramu lalu duta besar Inggris mengatakan di saat kami menyandra Bing Osmani Sultan Abdul Hamid Han menyandra ratu kami bagaimana ini bisa terjadi apa hubungannya Abdul Hamid dengan ratumu kemudian duta besar Inggris mengatakan hari ini ratu kami tidak bisa bangun dan di surat kabar tertulis ada sebuah perusahaan yang menyediakan obat yang dibutuhkan oleh ratu kami itu dan namanya adalah Paitat atau Istanbul dalam kata lain hari ini nyawa ratu kami berada di tangan Abdul Hamid maka aku akan pergi ke istana dan bertemu dengan Abdul Hamid pemerintah Inggris akan melakukan apapun yang diinginkan asalkan Sultan Abdul Hamid Han berkenan memberikan obat tersebut mendengar hal itu kemudian duta besar Rusia mengatakan aku tidak peduli dengan ratumu soal penyandraan yang ada di Bing Osmani kami tidak ikut campur akan tetapi kerusuhan yang ada pada rakyat Armenia itu menjadi tanggung jawab kami kapal kami tidak akan berhenti kami akan masuk ke sini berdasarkan dengan kerusuhan tersebut lalu duta besar Inggris mengatakan jangan kau berbuat sesuka hatimu di saat kami merasakan kesusahan kalau seandainya kapalmu tetap berlabuh menuju Istanbul sebelum Abdul Hamid menghancurkan kapalmu maka kapal perang Inggris yang akan menghancurkan kapalmu Sarah Hedea pun mengatakan lihatlah ini di saat Sultan Abdul Hamid Han duduk tenang di atas singgah sananya dia bisa membuat dua negara besar saling bertikai kemudian sin berpindah ke istana terlihat Sultan Abdul Hamid Han bertemu dengan Patrick Yunani Patrick Yunani ini adalah Patrick yang sangat setia kepada Sultan Abdul Hamid Han dan dia tidak percaya dengan kabar yang beredar bahwasannya Sultan telah membunuh Patrick Armeni kemudian Sultan Abdul Hamid Han mengatakan kesetiaanmu sangat berharga bagi kami dan hari ini kami membutuhkan kesetiaanmu lebih dari sebelumnya kemudian Sultan Abdul Hamid Han bertanya kepada Patrick Effendi wahai Patrick Effendi bagaimana orang akan dikatakan suci menurut kalian maka Patrick Effendi mengatakan kami menganggap seseorang itu suci ketika petinggi agama kami sudah meninggal wahai Sultanku akan tetapi itu tidak cukup dia harus meninggal dalam kesakitan maka Sultan Abdul Hamid Han mengatakan hari ini kau kutunjuk sebagai Patrick Armeni kau akan memimpin mereka sampai akhirnya nanti mereka akan memilih Patrick yang baru kemudian Sultan Abdul Hamid Han melanjutkan kau akan mengumumkan bahwasannya Patrick Armeni sebelumnya yaitu Patrick Izmirlian adalah orang suci kemudian Patrick mengatakan bagaimana aku akan menyatakannya sebagai orang suci wahai Sultanku sementara semasa hidupnya dia selalu berbuat tidak baik Sultan mengatakan kau memiliki alasan yang kuat bahwasannya dia meninggal dalam kesakitan yaitu dibunuh dan dibakar kemudian Patrick mengatakan tetapi itu belum cukup wahai Sultanku orang tersebut harus menunjukkan keajaiban dengan menampakkan dirinya beberapa saat kepada orang-orang Armenia maka Sultan Abdul Hamid Han mengatakan cukup kau lakukan tugasmu ini adalah upaya untuk menyelamatkan negara kita selebihnya adalah bagianku maka Patrick Armeni mengatakan kalau ini untuk kebaikan negara kita wahai Sultanku aku akan melaksanakan apa yang kau perintahkan kemudian scene berpindah terlihat Mahmud Pasha datang menemui Jaharuf Effendi dan lain-lain pada saat itu Mahmud Pasha datang dengan marah-marah karena Jaharuf Effendi telah mengkhianatinya maka pada saat itu Jaharuf Effendi berusaha menenangkannya dan mengatakan kepadanya jangan sampai kau menyangkal statementmu yang sudah tersebar di surat kabar setelah Mahmud Pasha pergi tak lama datanglah Sarah Hedea dan mengabarkan kepada mereka bahwasannya kita telah hancur kita telah disekak mati oleh Abdul Hamid maka Jaharuf Effendi mengatakan apa yang kau katakan coba perjelas terlebih dahulu maka Sarah Hedea melanjutkan Abdul Hamid telah menyandra Ratu Inggris dia membuat Ratu Inggris tidak bisa bangun hari ini dan hidupnya pun tergantung di tangan Abdul Hamid maka Jaharuf Effendi mengatakan kalau Abdul Hamid sudah mengikat ratu maka kita tidak bisa berbuat apa-apa kita akan melepaskan Sandra yang ada di bank dan kita akan mengosongkan semua yang ada mendengar itu semua Teadur Herzl pun marah sambil mengatakan apa yang kalian katakan apakah perjuangan kita sejauh ini akan sia-sia berhenti begitu saja mulai sekarang aku akan melakukan rencanaku sendiri aku akan membuat rencanaku sendiri tujuanku jelas aku ingin mengambil uangku yang ada di bank Osmani dan mendirikan negara Israel disamping itu terlihat Sultan Abdul Hamid Han bersama dengan Tahsin Pasha dan salah seorang ilmuwan sedang mencoba penemuan infokus pada saat ditampilkan sontak Tahsin Pasha dan Kamaluddin Pasha merasa terkejut sambil beristifat Astagfirullah Astagfirullah wahai Sultanku apakah itu wahai Sultanku maka Sultan Abdul Hamid Han mengatakan apa yang kau lihat wahai Pasha aku melihat Patrick Izmir Lian sedang berada di dinding seolah-olah dia masih hidup kemudian Sultan mengatakan tampilkan ini di gereja-gereja dan di bangunan-bangunan tertentu yang biasa dilalui oleh orang-orang Armenia kemudian Kamaluddin bertanya apa yang kita harapkan dari ini wahai Sultanku Sultan menjawab kita mengharapkan keajaiban nah disini sebenarnya agak lucu ya ketika kita melihat Tahsin Pasha terkejut dan terheran-heran ketika pertama kali melihat hasil dari teknologi pencahayaan yaitu infokus dan sekarang kita sudah merasa biasa ya Masya Allah semoga kita bisa menggunakan teknologi yang ada untuk menyebarkan dan meninggikan Islam kemudian scene berpindah ke bank Osmani terlihat Omar Effendi telah berhasil masuk ke bank Osmani dan menuju pintu berangkas lalu sontak pada saat itu dia membunuh anak buah Hiram yang berusaha membuka pintu berangkas tersebut dan ketika Omar Effendi berusaha membuka berangkas tersebut tiba-tiba ada orang yang datang dan ternyata dia melihat yang datang tersebut adalah Ahsen yang sebelumnya pergi dari tempat penyanderaan di lantai atas diam-diam menuju lantai bawah sebelumnya mendengarkan percakapan dari Hiram Effendi bahwa saya mereka ingin mengambil nama-nama Muslim India dan akan menyerahkannya kepada Inggris untuk mendapatkan dukungan dari Inggris dan nantinya Inggris akan membunuh mereka semua di lain sisi terlihat orang-orang Armenia yang sedang berdoa di gereja tiba-tiba melihat gambar Patrick Effendi berada di dinding sontak membuat mereka berlutut dan mengatakan wahai Patrick Effendi kami yang suci kami mengakui bahwasannya engkau adalah orang suci begitu juga di tempat-tempat lain di tempat umum membuat orang-orang Armenia menganggap bahwasannya Patrick Izmirlian adalah orang suci ini adalah bagian rencana dari Sultan Abdul Hamid Han karena syarat menjadi orang suci adalah dengan menunjukkan dirinya kepada umatnya dengan begitu mereka akan menganggap itu adalah sebuah keajaiban dari orang suci sebenarnya tujuan Sultan Abdul Hamid Han adalah untuk memancing Patrick Effendi ketika dia dikatakan sebagai orang suci maka dia akan muncul lalu ketika dia muncul Sultan akan menangkapnya dan membuktikan bahwasannya pembunuhan itu adalah sebuah konspirasi kemudian scene berpindah ke istana terlihat Duta Besar Inggris bertemu dengan Sultan Abdul Hamid Han pada saat itu dia mengatakan tentang kondisi ratu yang belum bangun sampai hari ini Sultan mengatakan mungkin ratumu terlalu lelah kemudian Duta Besar Inggris mengatakan kami mendengar kabar bahwasannya ada perusahaan obat di Istanbul yang menyediakan obat yang dibutuhkan oleh ratu kami maka kami mohon kepadamu hai sultanku agar supaya mencarikan obat tersebut untuk kesembuhan ratu kami kemudian Sultan Abdul Hamid Han mengatakan yang pertama yang harus kau lakukan agar supaya ratumu sembuh adalah kau harus membebaskan ratumu dari pekerjaan yang melelahkan kau akan mengangkat tanganmu dari sini kapalmu akan kembali seluruh demonstrasi akan berakhir penyandaraan yang ada di bank akan berakhir kalau tidak tidur ratumu itu akan berakhir kepada kematiannya kemudian Duta Besar Inggris mengatakan wahai sultanku kami tidak bertanggung jawab atas demonstrasi yang dilakukan oleh orang Armenia maka Sultan langsung mengatakan berarti kalian mengakui bahwasannya kalianlah dalang di balik penyandaraan yang ada di bank Osmani kemudian Sultan mengatakan kepada jurutulis yang hadir pada hari itu catat ini baik-baik bahwasannya negara Inggris melakukan kejahatan terhadap Turki Osmani dengan menyandra bank milik Turki Osmani kemudian berkas itu ditandatangani oleh Duta Besar Inggris untuk menjadi arsip Sultan Abdul Hamidhan tentang dosa Inggris terhadap Turki Osmani kemudian Sultan mengatakan kau urus saja soal penyandaraan yang ada di bank soal demonstrasi kami bisa menanganinya disamping itu Mahmud Pasha sedang mengumpulkan para awat media kemudian mengatakan kepada mereka bahwasannya yang diungkapkannya di surat kabar adalah sebuah kebohongan dia tidak pernah mengatakan itu dan itu adalah fitnah yang besar untuk negara ketahuilah bahwasannya negara selalu mengayomi rakyatnya bagaimanapun itu negara selalu memberikan tangannya yang lembut untuk setiap warga negara yang ada di negara ini sebenarnya Mahmud Pasha mengatakan ini semua bukan dari ketulusan hatinya tapi dia memiliki sebuah rencana lain dan ini semua adalah pengelabuan supaya Sultan tidak mencurigainya kemudian scene berpindah ke kediaman Jaharov Effendi ketika dia sedang berbincang-bincang dengan Patrick Effendi tiba-tiba anak buah Basil Jaharov datang dan mengatakan kepadanya bahwasannya orang-orang Armenia sedang membicarakan Patrick Effendi orang-orang mengaku melihat wujud dari Patrick Effendi berada di gereja di tempat keramaian dan di mana-mana itu semua membuat orang-orang Armenia menganggapnya sebagai orang suci dan ditambah lagi Patrick Yunani malam ini akan melakukan sebuah ritual besar di tengah lapangan dan akan menyatakan Patrick Izmirlian menjadi orang suci bagi orang-orang Armenia mendengar itu semua Sontak Patrick Izmirlian langsung merasa takjub merasa bangga dan merasa bersyukur wah aku akan menjadi orang yang suci akan tetapi Basil Jaharov mengatakan jangan sampai engkau datang ke tempat itu dan jangan sampai engkau keluar kalau sampai kau keluar kau akan kubanting karena kau akan menghancurkan seluruh rencana kita kalau kau sampai ketahuan masih hidup maka kerusuhan pun nanti akan berakhir kemudian scene berpindah ke Beng Osmani terlihat direktur utama Beng Osmani datang dan memberitahu kepada Hiram dan Karakin bahwasannya penyerangan akan diberhentikan karena ratu sudah berada di tangan Sultan Abdul Hamidhan mendengar itu semua Hiram pun marah sambil mengatakan aku tidak peduli dengan Inggris aku hanya berbuat untuk kemauanku sendiri dan aku ingin mengambil uang dan nama-nama orang India yang ada di dalam rangkas Beng Osmani akan tetapi berbeda dengan Karakin Karakin lebih memilih untuk menyerah karena mereka tidak berdaya kalau tidak didukung oleh Inggris akan tetapi pada saat itu Karakin meminta sebuah permintaan agar supaya dia menyampaikan kepada Sultan Abdul Hamidhan untuk menjamin hidup mereka ketika mereka keluar dari Beng tersebut maka Direktur Beng Osmani mengatakan kau bisa kami berangkatkan ke Inggris menggunakan kapal Inggris dan aku akan menjumpai Sultan Abdul Hamidhan untuk menyampaikan itu semua kemudian tak lama setelah itu Hiram yang marah langsung menuju jendela di jendela dia menggunakan tropong dan melihat ternyata di luar ada Theodor Herzl bersama dengan Karaso Effendi pada saat itu Theodor Herzl yang menyadari Hiram sedang memantau dari atas memberikan pesan melalui kode dari langkah kaki yang itu merupakan rencana kedua Hiram harus mengambil buku catatan orang-orang muslim yang ada di India dan kemudian mengambil uangnya baru kemudian dia bisa meninggalkan Beng Osmani kemudian sini berpindah ke istana terlihat Duta Besar Inggris bersama dengan Direktur Utama Beng Osmani datang menemui Sultan Abdul Hamidhan menyampaikan bahwa khasanya orang-orang Armenia sudah menyerahkan diri akan tetapi mereka meminta perlindungan supaya hidup mereka aman hingga mereka bisa pergi ke negara Inggris itu Sultan mengabulkan permintaan mereka dan kemudian Duta Besar Inggris mengatakan ada satu lagi wahai sultanku dalam Beng Osmani ada seseorang yang bernama Hiram dia tidak mau menyerahkan diri seperti orang-orang Armenia kami ingin memberitahu kepada mu wahai sultanku orang tersebut di luar tanggung jawab Inggris kami tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh orang tersebut tak berapa lama setelah itu setelah Sultan Abdul Hamidhan mendengarkan penjelasan dari Duta Besar Inggris tersebut kemudian memanggil Sokutul Osman dan memberikannya sebuah senjata senjata itu adalah senjata yang canggih dan dilengkapi dengan teropong hantar Sultan mengatakan kepada Sokutul Osman kau akan berada di gedung dekat dengan Beng Osmani dan kau akan menembak Hiram ketika kau melihatnya dari jendela maka hati-hati lanak gunakan senjata ini dengan baik menarik pelatuknya mudah akan tetapi menjaga pelurunya supaya tidak menembak orang yang tidak bersalah itulah hal yang paling berat kemudian Sokutul Osman pun pergi ketika Sokutul Osman pergi Sultan Abdul Hamidhan berkata kepada para sahjadenya orang tersebut adalah Sokutul Osman dia berasal dari Sokut dulu kakaknya adalah prajurit kita dan meninggal ketika terjadi upaya pembunuhan terhadapku ketika kakaknya syahid ibunya tidak ragu mengirimkan dia adiknya sebagai pengganti kakaknya untuk membela negara yang sudah 600 tahun berdiri membela orang-orang yang dizolimi ketika dia sudah kehilangan separuh hatinya dia tanpa ragu memberikan setengahnya lagi untuk negara ini maka wahai Abdul Kadir sadarlah kau adalah sehjade negara ini ketika negara membutuhkanmu kau harus tampil dan hadir untuk membela negara ini semua dikatakan oleh Sultan Abdul Hamidhan karena sebelumnya Sultan mengetahui bahwasannya sehjade Abdul Kadir Effendi menolak untuk pergi menemui orang-orang Armenia untuk menenangkan mereka karena dia memiliki pemikiran tentang kebebasan dan dia mencintai orang-orang yang memperjuangkan kebebasan di lain sisi ada Theodor Herzl yang datang bertemu dengan Jaharov Effendi dan menginformasikan tentang langkah keduanya yang telah disampaikannya kepada Hiram kemudian dia mengatakan bahwasannya orang-orang sedang sibuk membicarakan tentang Patrick Izbirlian lantas Jaharov pun memperhentikannya jangan kau katakan itu kau lihat saja dia sudah berlagak seperti orang suci aku takut dia akan tertipu dan dia pergi lalu Sultan Abdul Hamid pun akan menangkapnya lalu setelah itu Theodor Herzl menginformasikan bahwasannya Mahmud Pasha menyangkal semua pernyataan yang ada di surat kabar mendengar itu semua Jaharov Effendi pun marah dan berniat ingin menjumpai Sultan Abdul Hamid Han dan mengatakan semuanya tentang kebusukan Mahmud Pasha ketika bahwasannya Jaharov ingin naik ke kendaraan tiba-tiba datang Mahmud Pasha dan menenangkannya sehingga mereka kembali bersama-sama masuk ke ruangan tempat biasa setelah mereka sampai ke tempat tersebut kemudian bahwasannya Jaharov mengatakan dimana Patrick Izbirlian Theodor Herzl pun mengatakan saya tidak tahu dia tiba-tiba menghilang Jaharov pun mengatakan hancurlah seluruh rencana kita dia terobsesi dengan berita bahwa saya dia adalah orang suci dia akan keluar ke sana ketika dia keluar dan menghadiri acara tersebut Sultan Abdul Hamid Han pun akan menangkapnya hancurlah seluruh rencana kita mendengar itu semua Mahmud Pasha mengatakan ini adalah berita bagus bagaimana mungkin kata Jaharov Effendi ini adalah berita bagus karena Sultan Abdul Hamid Han akan mengirim Syihjade Abdul Qadir Effendi untuk menenangkan orang-orang Armenia ketika ke sana yang pasti Syihjade Abdul Qadir Effendi akan membawa para tentara dan ketika Syihjade Abdul Qadir Effendi berbicara di depan Patrick Izmirlian akan menampakkan wujudnya lalu kemudian orang kita yang berbaju tentara akan menembaknya dan membuat Patrick Izmirlian mati ketika orang-orang Armenia melihat Patrick Armenia ditembak oleh tentara mereka pun tidak akan segan-segan untuk membunuh Syihjade negara ini dan ketika Syihjade negara ini terbunuh maka negara pun tidak akan tinggal diam karena ini adalah penghinaan negara pun akan memberikan hukuman yang sangat keras kepada mereka dan kerusuhan pun akan terjadi inilah rencana ku Hai Basil Jaharob maka kalian jangan khawatir kalian jangan berpikir aku telah menghianati kalian dengan menyangkal seluruh apa yang ada di surat kabar akan tetapi karena aku memiliki sebuah rencana yang lebih baik Syihjade Abdul Qadir Effendi pun sadar dengan kewajibannya dan dia pun bersiap-siap memimpin tentara akan pergi menemui orang-orang Armenia dan akan menenangkan mereka menghadirkan ruh negara di hati setiap orang Armenia mendengar informasi tersebut Tahsin Pasha bertanya kepada Sultan Abdul Hamid Han Wahai Sultanku bagaimana jika nanti ketika Syihjade di sana mereka tidak dapat menemukan Patrick Effendi maka Sultan Abdul Hamid Han mengatakan Alhamdulillah Syihjade kita sudah sadar biarkan dia mengerjakan tugasnya selebihnya kita yang akan mengurusnya kemudian scene berpindah ke Beng Osmani terlihat para Sandra telah dibebaskan dan orang-orang Armenia telah menyerah dan dikawal oleh para prajurit Turki Usmani di lain sisi terlihat Sogutul Osman berada di gedung sebelah Beng Osmani dan membidik senjatanya mengarah ke tempat dimana Hiram sedang duduk akan tetapi ternyata Sogutul Osman tidak mengetahui Hiram telah menyekap Ahsen dan meletakkannya di atas kursi dengan kawat yang menggantung di lehernya kemudian Hiram memanggil Omar Effendi datanglah kesini Wai Omar aku akan menguji cintamu pada kali ini maka mendengar suara itu Omar Effendi pun datang dan masuk ke ruangan tersebut dan dia melihat keadaan Ahsen pada saat itu Hiram mengatakan lihatlah orang yang kau cintai ini dia sedang berada di ambang kematiannya kalau aku berdiri dari tempat duduk ini maka pemberat yang ada di luar batu yang ada di luar akan menarik kursiku dan ketika kursiku tertarik kursinya pun akan jatuh dan dia pun akan mati dengan kawat yang ada di lehernya maka kalau kau ingin dia selamat kau berikan buku daftar orang-orang muslim yang ada di India yang senantiasa membantu pembangunan rel kereta api milik Turki Usmani karena melihat itu Omar Effendi pun menuruti permintaannya dan memberikan buku tersebut lantas dengan cepat Hiram berdiri dari tempat duduk itu dan digantikan oleh Omar Effendi supaya Ahsen tidak jatuh Sokutul Usman yang tidak menyadari itu memantapkan senjatanya dan dia mengatakan aku akan membunuhmu kali ini dia tidak mengetahui bahwasannya yang duduk sekarang adalah Omar Effendi dan bukan Hiram kemudian scene berpindah terlihat orang-orang Armenia sedang berkumpul menunggu pidato dari Patrick Yunani yang akan mendeklarasikan dan menyampaikan bahwasannya Patrick Izmirlian adalah orang suci ketika Patrick Yunani naik ke atas mimbar di lain sisi kita melihat ada Patrick Izmirlian yang sedang menyamar menggunakan baju hitam yang ditemani oleh anggota Basil Jaharov pada saat itu Patrick Izmirlian menjelaskan rencananya ketika nanti Patrick Yunani berpidato dia akan naik ke sebuah gedung dan menampakkan dirinya dari sebuah jendela dan membuat dirinya dikuduskan dan disucikan oleh orang-orang Armenia akan tetapi ketika Patrick Yunani memulai pidatonya tiba-tiba suara tembakan terdengar menandakan bahwasannya Sheikh Jade Abdul Qadir Effendi bersama dengan Sheikh Jade Burhanud Effendi telah datang dan naik ke atas mimbar begitu mereka naik ke atas mimbar anggota Basil Jaharov mengatakan kepada Patrick Izmirlian perintah yang diberikan kepada aku berbeda dia langsung mendorong Patrick Izmirlian dan membuka tutup kepalanya sambil mengatakan inilah Patrick Armenia sembahlah dia dia adalah orang suci kemudian setelah itu anggota Basil Jaharov yang lainnya yang menggunakan seragam tentara langsung menodongkan senjata dan bersiap-siap ingin menembak Patrick Izmirlian di lain sisi terlihat Mahmud Pasha dengan tergesa-gesa masuk ke ruangan Sultan Abdul Hamid Han sambil berkata bencana wahai sultanku telah terjadi sebuah bencana dan malapetaka dengan wajah yang terkejut dan bertanya-tanya Sultan Abdul Hamid Han mengatakan kepada Mahmud Pasha katakan wahai Pasha apa yang telah terjadi kemudian Mahmud Pasha mengatakan wahai sultanku bagaimana aku akan mengatakannya aku mendapat berita bahwasannya musuh kita hari ini memasang jebakan di acara orang-orang Armenia dan sejade kita berada di sana nantinya akan terjadi kerusuhan dan kerusuhan itu akan menyebabkan sejade kita syahid mendengar itu semua Sultan Abdul Hamid Han pun terkejut dan film pun selesai baiklah teman-teman sekalian itulah tadi episode ke-13 dari season pertama film Sultan Abdul Hamid Han semoga dapat menambah Hamasah dan kecintaan kita kepada Islam itu sendiri mungkin ada beberapa pertanyaan di benak kita yang pertama adalah apakah nanti Sokutul Osman akan menembak Omar Effendi karena dia tidak mengetahui bahwasannya yang duduk di tempat itu bukanlah Hiram melainkan Omar Effendi dan yang kedua apakah rencana dari Mahmud Pasha untuk membuat sejade Abdul Khalid Effendi dan sejade Burhanuddin Effendi terbunuh oleh orang-orang Armenia insya Allah kita akan menemukan jawabannya nanti di episode ke-14 season pertama film Sultan Abdul Hamid Han jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like komen yang positif dan kemudian bagikan kepada teman-teman kita yang lainnya agar mereka mendapatkan apa yang kita dapatkan hari ini Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang maka dia akan mendapatkan pahala seperti apa yang dia lakukan mari kita sebarkan kebaikan ini semoga dengan menyebarkan kebaikan ini akan menjadi jariah bagi kita dan dihitung sebagai amal kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala barakallah see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati